Menisah bentrokan dua kelompok bermotor terjadi di Jalan Raya Kebon Kopi, Kota Cimahi pada minggu sore. Dalam perusahaan tersebut, dua orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat terkena sabetan benda senjata tajam. Pasca bentrokan tersebut, minggu malam puluhan anggota Polis Cimahi bersenjata lengkap bersiaga mengantisipasi bentrokan susulan. Seperti inilah detik-detik saat bentrokan dua kelompok bermotor terjadi di Jalan Raya Kebon Kopi, Kota Cimahi minggu sore. Video rekaman warga ini memperlihatkan diduga dua kelompok bermotor saling bertikai di keramaian Jalan Raya. Dalam peristiwa tersebut, dua orang terluka, satu orang mengalami patah kaki dan satu orang terluka bacok pada tangan bagian kiri sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ini bermula saat salah satu kelompok bermotor berulang tahun di kawasan Sangkuryang Cimahi dan hendak pulang ke Bandung. Tiba-tiba mereka dihadang kelompok bermotor lainnya di Jalan Kebon Kopi, Cimahi. Sempat terjadi keributan yang mengakibatkan dua orang terluka. Pasca keributan, puluhan anggota Polis Cimahi bersenjata lengkap bersiaga di area lokasi kejadian perkara hingga Senin dini hari. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serangan balik. Tersangka kita masih lakukan penyelidikan berikut para bukti serta sensasi yang mengetahui pada saat kejadian. Kiri sedara masih dimediasikan di pores antara para pihak, lalu pihak antara SDC sama komputer. Dengan maksud dan tujuan, yang pertama untuk menetralisir keadaan supaya kondusif, yang keduanya mencari solusi yang terbaik kalau dengan bisa diselesaikan. Saat ini petugas kepolisian masih mendalami motif keributan antar dua kelompok bermotor tersebut. Kejadian tersebut membuat masyarakat setempat dan pengguna jalan umum merasa resah dan terganggu.